Serah terima Jabatan Bupati Sukabumi Jawa Barat dilaksanakan di Pendopo Sukabumi dengan menerapkan protokol kesehatan. Masa Jabatan Kepemimpinan Baruan Hamami dan Aju Sarjono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi periode 2016-2021 telah selesai di tanggal 17 Februari 2021. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat, Zainul S. yang sebelumnya menjabat sebagai penjabat sekda diangkat sebagai pelaksana harian atau PLH Bupati Sukabumi. Menurut Bupati Sukabumi periode 2016-2021, Marwan Hamami mengatakan kemajuan kebupaten Sukabumi harus terus dilanjutkan. Jangan sampai pembangunan yang telah berjalan terhentikan. Yang jelas, dua minggu ini seperti misalnya pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur harus ditenderkan supaya masyarakat tidak lagi menunggu lamanya infrastruktur ini baik ya. Itu aja intinya untuk mengantisipasi itu. Sementara itu, PLH Bupati Sukabumi, Zainul S. mengatakan amanah baru ini akan diemban dengan sebaik-baiknya hingga adanya kepala daerah definitif. Selama menjabat, ia memohon doa dan juga dukungan serta saran agar bisa menjalankan amanah sebaik-baiknya. Kita tetap harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita tentunya itu. Dan saya mendapatkan kepercayaan ini ya sejujurnya memang kepercayaan yang cukup berat. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terkait program, Zainul mengatakan akan melanjutkan program yang telah ada. Sehingga ketika ada pelantikan kepala daerah yang baru tidak akan mengalami hambatan.